Intro Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Kamis 1 Desember 2022, Kamis dalam Minggu Advent yang pertama Hari Peringatan Wajib Beato Dionysius dan Redemptus Martir, Martir Indonesia Dalam arti mereka mati karena imannya di tanah air kita tercinta Indonesia Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, yang sedang dalam kesusahan, dalam persoalan, permasalahan, apapun itu Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda disembuhkan segala persoalan Anda, masalah Anda, kesusahan yang Anda alami Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus saja yang mengangkat semuanya, yang sakit disembuhkan Saudara dan Saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Injil suci menurut Mateus, bab 7, ayat 21, dilanjutkan ayat 24-27 Pada satu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya Ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak keroboh Sebab dibangun di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku Dan tidak melakukannya Ia sama dengan orang bodoh Yang membangun rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu Maka rogolah rumah itu Dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus Dua beato martir yang kita rayakan hari ini Mereka adalah anggota kongregasi di arah Karmel Keduanya adalah orang Portugis Yang datang bersama dengan tentara Portugis ke Aceh Dan kemudian mereka meninggal di sana Karena dibunuh oleh Sultan Aceh saat itu Iskandar Tani yang dibujuk oleh Pemerintahan Belanda saat itu Menghasut orang-orang di Aceh Yang kemudian membawa kebencian terhadap Pastor Dionysius dan Bruder Redemptus Keduanya mengalami kemartiran di sana di Aceh Mereka mati karena mereka bijaksana Aku aneh mati bijaksana Ya mereka bijaksana Mereka milih Memilih untuk taat pada Tuhan Dan tidak pada Sultan Aceh saat itu Mereka memilih untuk tidak menanggalkan iman mereka Mereka memilih untuk tidak meninggalkan iman mereka Beato Dionysius dan Redemptus Beserta beberapa kawan lainnya Mereka mengalami kemartiran Karena mereka mendengarkan Dan mereka laksanakan sabda Tuhan Untuk setia Mereka mempunyai fondasi iman yang kuat Sehingga banjir Hujan Angin Ancaman dari Sultan Iskandar Tani dan Al-Gojo Al-Gojo Tidak membuat mereka goyah Untuk kemudian meninggalkan Yesus Sama sekali tidak Bahkan mereka tetap teguh Bahkan mereka memohon Memohon Tuhan agar Tuhan mengizinkan Untuk mereka mengalami kemartiran Sungguh hal yang luar biasa bukan Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil hari ini Yesus menegaskan Secara jelas soal siapa-siapa Yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah Masuk ke dalam kerajaan surga Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar Dan melakukan kendak Bapak di surga Dan bukannya Orang-orang yang hanya bersuara besar Berteriak kencang Bahwa mereka percaya pada Tuhan Tetapi tidak melaksanakan kendak Tuhan Mereka Berteriak percaya pada Tuhan Tapi mereka hanyalah farisi Munafik Orang-orang seperti ini Tidak akan masuk dalam kerajaan surga Sedara dan saudariku Yesus juga menyebut Orang yang mendengar dan melaksanakan kendak Bapak Melaksanakan kendak Tuhan Sebagai orang bijaksana Yang tahu membangun rumah Bangun di atas batu Tak tergoyakan Sedangkan sebaliknya orang bodoh Yang bangun rumah Yang bangun rumah Di atas Pasir Dimana akan robo Jika ada hujan Banjir dan angin Dionysius dan Dredemptus Yang kita rayakan hari ini Mereka membangun rumah Kehidupan mereka Di atas batu kokoh Satga Tuhan Mereka tahu dan mau Melaksanakan itu Karena mereka dididik dan dibimbing Sebagai orang-orang yang setia Teguh pada iman mereka Sedara dan saudariku Kita semua Kita diajak Oleh Tuhan Lewat teladan hidup Beato Dionysius dan Dredemptus Untuk membangun Fondasi rumah kehidupan kita Di atas batu Sabda Tuhan Fondasi yang kokoh Buat kita Membuat kita jadi Bijaksana Dan siap Untuk dengar Dan lakukan Sabda Tuhan Kita tahu Ada banyak Ragam dan jenis Hujan Banjir dan angin Tantangan Dan coba Dalam hidup Kalau kita Tidak bijaksana Maka kita robo Jatuh Kita ringan Sejapluk Kita jatuh Kalau kita Tidak bijaksana Kita Tentunya Tidak mau Itu terjadi Pada diri kita Karena itu Kita diminta Untuk menjadi Bijaksana Karena kita Mau ikut Sertakan Dalam Kerajaan Allah Kita mau Jadi bijaksana Kita mau Buat diri kita Setia Berkomitmen Hidup Hidup sebagai Murid Tuhan Dan kita Percaya Kita yakin Saya percaya Tuhan akan Merestu itu Kalau kita Mau sungguh Berpartisipasi Kita mau Sungguh-sungguh Membangun Fondasi Rumah Kehidupan kita Di atas Batuk Kokoh Sabda Tuhan Mari Kita ikut Teladan Dari Biato Dionisius Dan Redemptus Dua orang Portugis Dua orang Karmel Yang Mati Karena iman Mereka akan Kristus Di bumi Persada Di negara Kesatuan Republik Indonesia Semoga Kemartiran Mereka Membawa Buat-buat Iman Luar biasa Dalam Perkembangan Iman Katolik Di negara Tercinta Amin Mari kita Berdoa Alah Bapak kami Dalam Surga Terima kasih Atau segala Kasih Dan Anugeramu Terutama Anugerah Iman Ini Semoga Kami Terus Setia Dan berkomitmen Padamu Bantulah Kami Terus Dan Jangan Biarkan Kami Terpisah Daripadamu Amin Mari kita Mohon Berkat Tuhan Tuhan Bersamamu Dan Bersama Ruhmu Kita Sekalian Semua orang Yang kita Sayangi Dan Kasih Usaha Karya Dan Rencana Kita Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Alah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara Dan Saudariku Jalani Lari Ini Dengan Senyum Banak Jalani Kan respetan Jalani Han throws Elk Han Ad Tarak Trike are triste transport